Aogashima Aogashima, salah satu gunung berapi yang dijadikan tempat pemukiman, pulau di Jepang ini dijadikan sebuah kota oleh penduduknya. Seperti halnya Indonesia, Jepang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan cincin api pasifik, sehingga banyak gunung berapi aktif yang dapat ditemukan di negara Sakura ini. Aogashima merupakan sebuah pulau vulkanik yang terletak di selatan Jepang, jaraknya sekitar 358 km dari selatan Turki. Tetapi, secara biografis, wilayah ini bukan bagian dari Kepulauan Jepang, Aogashima berbatasan dengan Laut Filipina Timur, dan terletak di utara Kepulauan Bonin yang diperintah oleh Jepang. Pulau berpenghuni paling selatan dan paling terisolasi yang secara politik dan administratif ini, merupakan bagian dari Jepang, tetapi secara geografis, wilayah itu bukan bagian dari Kepulauan Jepang. Pulau memiliki topografi yang menarik ini dikelilingi oleh tebing, yang membuat bentuknya mirip dengan mangkok besar. Jika dilihat dari atas, bentuk pulau itu mirip seperti sebuah mangkok besar dikelilingi oleh tebing tinggi terjal. Kaldera topografi yang unik ini memiliki asal-usul tersendiri, yaitu pada tahun 1785, gunung ini mengalami letusan hebat yang kemudian membentuk kaldera di pulau ini. Letusan terakhir pada tahun 1785 silam menewaskan 140 orang atau setengah populasi pada masa itu. Akibat letusan tersebut, pulau Aogashima tidak dihuni selama 50 tahun. Perlu kalian ketahui, Aogashima bukanlah pulau dengan gunung merapi, akan tetapi ia merupakan gunung berapi itu sendiri. Bisa dikatakan, Aogashima adalah gunung berapi yang berada di tengah laut. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat mereka takut untuk menjadikan pulau itu sebagai tempat tinggal mereka. Kendati sangat terisolasi, dengan panjang 3,5 km dan lebar 2,5 km, pulau itu ditinggali oleh sekitar 206 orang. Pulau Aogashima mungkin sudah tenang setelah letusan terakhirnya. Namun, kendati demikian, ia adalah gunung berapi aktif yang hanya menunggu waktu sampai sekali lagi memamerkan letusannya yang sangat berbahaya. Tetapi, untungnya vulkanologi telah mengalami kemajuan, sehingga mereka dapat memberikan peringatan dini tentang letusan berikutnya, yang membuat masyarakat yang tinggal di Aogashima tidak perlu khawatir akan letusan gunung tersebut. Sejarah pemukiman manusia di Aogashima tidak diketahui secara pasti, namun yang jelas, sebagian besar orang di Aogashima adalah orang Jepang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.